Turki telah menggelar pemilihan umum pada 14 Mei 2023 dengan hasil tidak ada satupun calon presiden yang melewati batas 50%. Dari hasil itu, Partai Oposisi Turki melaporkan ribuan suara-suara yang tidak sesuai atau tidak sah dalam pemilu. Laporan ini dilakukan oleh Partai Rakyat Republik dan Partai Yesil Sol atau Partai Kiri Hijau sejak usainya pemilu. Kedua partai oposisi menyatakan adanya ketidaksesuaian perbedaan antara suara yang tercatat di tempat pemutang suara dan suara yang masuk ke Dewan Pemilihan Tertinggi. Bahkan, CHP mengklaim ada 7.094 dari 201.000 kotak suara yang diperiksa ditemui ketidaksesuaian. CHP juga menyatakan keberatan atas sekitar 4.825 suara parlemen dan 2.269 suara dalam pemilihan Presiden Turki. Walau demikian, dikarenakan Recep Tayyip Erdogan dan Kemal Kilikdaroglu belum berhasil memenangkan mayoritas 50% suara. Pemilu Turki akan dilanjutkan ke putaran kedua pada 26 Mei 2023. Pada putaran pertama, Erdogan berhasil unggul dari Kilikdaroglu dengan perolehan suara 49,5%. Namun, pihak CHP menyatakan akan tetap mengawal perhitungan suara yang adil dan benar, walaupun hal itu tidak dapat mengubah hasil keseluruhan. Selain CHP, Partai Oposisi lain YSP menyatakan telah menemukan lebih dari seribu kasus entry yang salah. Kami tidak memiliki bukti untuk mengatakan apakah ada keganasan terorganisir dibalik kesalahan dan kekeliruan ini, atau apakah seseorang dengan sengaja mencoba mempengaruhi hasil ini, kata Partai Kiri Hijau. Kedua partai oposisi ini mendukung Kilikdaroglu yang memimpin aliansi enam partai untuk meraih kursi kepresidenan dan menggagalkan rezim Erdogan untuk kembali berkuasa. Terima kasih telah menonton!